Berarti kalau kita ngomong Tuhan itu ada, harus ada buktinya? Betul. Maka, dengan metode ilmiah, Tuhan tidak bisa dibuktikan ada. Secara konseptual gitu, inilah ATS yang tidak mengerti konsep ketuhanan ini barusan nih. Makanya itu orang paling bodoh itu ATS. Gue jadi panas ya sumpah. Gue salah pilih peran, kayaknya. Coki pardede, tuh. Ya gapapa ATS sama agnosi, pokoknya tolong kepada aku. Agama apapun yang sah dan legal di Indonesia, itu terlalu canggih untuk diterima sama masyarakat Indonesia yang mayoritas bodoh ini. Wah gila lu. Kafir itu masih bagus daripada non muslim? Kafir itu lebih bagus daripada non muslim? Secara literal, iya. Dikerah nih episode ini nih. Betul. Jadi buat ada orang yang, weh kafir, lo harus bertanggung jawab. Kalau lo gak mau lo nunjuk orang itu kafir, lo harus sayang sama dia. Nah. Jadi gini, merasa kafir itu bagus. Mega Super Big Sale, 18 Maret di live TikTok saya. Karena acara ini adalah acara nirlaba dan semua kegiatannya akan diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Mudah-mudahan puasa kalian lancar. Sampai di hari kemenangan. Amin. Dan kita akan 30 hari menemani kalian dengan kajian Ustadz Felix Yaw. Ini hari kedua nih ya. Hari kedua. Hari kedua. Sponsor belum ada. Gue kayak ngurusin 2 anak bandel gitu ya. Eh tapi tau gak? Pertamanya anak bandel itu bukan Young Lex. Siapa? Coki Pak Dede. Iya sih. Sumpah. Ini pertama kali castingnya itu. Bukan dengan lo sebenarnya. Dan sebenarnya acara ini pertama kali gue setting itu. Gue kepikiran itu pada waktu itu Coki. Kenapa nih? Karena Coki itu ateis. Terus kenapa dengar gue tuh kenapa? Dan setelah gue searching kayak gitu punya Coki kan tiba-tiba tadi Coki mau. Tadinya Coki mau. Tiba-tiba kayak Coki nya menghilang kayak avatar kan. Itu sebelum dokter kasih tau ada aku gak? Udah aku sudah tau Ustah Felix Shaw. Udah Ustah Felix Shaw. Udah Ustah Felix Shaw. Oh udah kasih tau. Udah kasih tau. Udah kasih tau. Udah ilang. Masuk akal tuh. Sempet kontekan. Sempet kontekan. Dia bilang ada nilai-nilai yang pengen dilindungi. Bahkan ateis pun ada nilai yang pengen dilindungi. Ateis pun pengen dilindungi. Aku cari lagi kan ganti Coki yang mana kan gue bosing. Ternyata gak banyak yang ngaku ateis di Indonesia lu. Sumpah. Oh gitu. Gak banyak. Walaupun banyak ya harusnya ateis ya. Cuman gak mengakui dia. Gak mengakui kan. Gak ada yang. Gak ini Coki mau melindungi nilai ateis nih orang paling bodoh yang pengen ngomong. Gak. Gue bisa ngomong gini. Karena gue kenal. Iya iya iya. Eh nanti Coki kita harus ngobrol gitu. Iya iya iya. Oke. Nilai apa yang dilindungi dari ateis? Tolong gitu. Tolong gitu. Tolong gitu. Bagus. Yang penting bukan kita aja. Apa yang mau. Dari luar nurung. Berarti lu kagak ateis kan? Oh tidak dong. Apa menurut lu gimana? Ateis gak ada nilai gitu? Jadi gini. Atau gimana? Ini setelah cari tau-cari tau gak pernah banyak ngomong gitu kan. Ateis itu kan dia itu sebenarnya tidak paham dengan konsep ketuhanan gitu. Ngeri nih bapak ini. Dia tidak paham dengan konsep ketuhanannya. Beda sama agnostik gitu. Oke. Agnostik itu lebih bodoh dari ateis. Itu lagi. Kenapa? Karena dia percaya ada Tuhan. Tapi tidak percaya sama agama. Oke. Jadi lebih. Bukannya itu lebih bagus? Oh enggak dong. Gini. Kan udah next level tuh bro. Kalo ada orang. Dia tidak tau konsep ketuhanan. Beda sama orang yang tau ada Tuhan. Beda dong. Nih contoh misalnya gini. Ini pake logika nih ya. Gue tau cara membunuh. Tapi gue gak mau membunuh. Oke. Nangkep kan? Nah yang satu lagi. Gue tau cara membunuh. Eh sorry. Gue tau cara membunuh. Tapi gue bunuh orang. Yang satu lagi. Gue tau cara membunuh. Tapi gue tidak membunuh orang. Berarti lebih bodoh. Orang yang tidak tau cara membunuh. Oke. Nangkep kan maksudnya. Nah jadi orang yang tau. Tau ada Tuhan. Tapi tidak percaya sama agama. Itu adalah orang yang paling tolol. Karena yang ateis. Dia tidak tau konsep ketuhan. Oh. Dia tidak tau konsep Tuhan. Paham. Berarti lebih mudah yang ateis. Paham gue. Tapi disclaimer dulu ya. Tapi dua-duanya tetap tolol gitu. Karena disini dua-duanya percaya Tuhan. Jadi aku mencoba memposisikan diri. Ya. Aku memposisikan diri. Supaya enak ya. Aku memposisikan diri. Gimana dok yang mana. Yang tolol atau yang lebih tolol tadi. Yang tolol aja. Hahaha. Aku memposisikan diri. Supaya ada kontranya ya. Iya. Aku memposisikan diri. Coba pakai pandangan. Yang aku pelajarin coba ya. Tapi bukan artinya aku. Percaya Tuhan. Tapi pertanyaan pertama dulu memang. Sebelum kita beragama sih. Tuhan itu benar-benar ada atau enggak. Ya. Oke. Itu bagus. Apa buktinya Tuhan itu benar-benar ada. Bagus banget. For Felix. Itu udah pertanyaan tuh. Iya. Oke. Jadi gini ya. Namanya Tuhan itu. Kalau misalnya dikatakan ada atau tidak. Maka kita harus tahu dulu ukuran. Untuk menentukan ada atau tidak. Contoh. Aku dulu ketika di S1. Itu aku punya skripsi. Judulnya begini. Pengaruh pemupukan nitrogen terhadap produktivitas tanaman manggis. Nah jadi yang jelas ada diukur ya. Yang diukur adalah apakah ada. Eksistensi berarti kan ya. Apakah ada pengaruh pemupukan nitrogen terhadap apa yang diteliti. Produktivitas tanaman manggis. Maka ketika aku mendesain skripsiku. Aku pakai lah. Ada hipotesis 0, hipotesis 1. Kalau andaikan ada pengaruhnya. Aku harus tunjukin. Kalau tidak ada pengaruhnya. Aku harus tunjukin. Masuk akal ya. Logik ya. Jadi kalau misalnya ada nih pengaruhnya. Gue harus tunjukin dong data-datanya. Sainsnya gimana gitu. Sainsnya gimana. Nah apa yang gue jadiin sebagai kontrol. Yang gue gak pupuk. Dan ada yang gue pupuk. Dan hasilnya beda atau enggak. Bedanya pun signifikan atau tidak. Nah itu kalau misalnya gak ada. Berarti aku juga harus tunjukin dengan data juga. Itu namanya metode ilmiah. Itu namanya metode ilmiah. Berarti kalau kita ngomong Tuhan itu ada. Harus ada buktinya. Betul. Maka dengan metode ilmiah. Tuhan tidak bisa dibuktikan ada. Dan Tuhan tidak bisa dibuktikan tidak ada. Oh dua-duanya mungkin. Artinya dua-duanya gak bisa. Coba gue pakai logika sedikit ya. Bisa teknologi yang semakin majuin. Kedokteran bisa sampai bikin cloning. Betul. Tapi ada satu misterius yang namanya jiwa itu kan. Jadi kayak misalnya ada orang yang bilang tuh kalau hamil. Dia belum ada jiwanya sampai berapa bulan gitu. 40 hari. Nah 40 hari. Ketika sudah ditiupkan jiwanya itu. Jadi sebenarnya manusia ini mahluk spiritual. Dia bukan bongkahan daging sama otak doang. Ini secara logika aja nih ya. Ada satu hal yang gak bisa diciptakan. Pala gue gak bisa. Jadi gini. Aku tuh ya. Ketika ngelihat dia. Dan apa yang dia omong ini kayak bertolak belakang. Kenapa? Orang ntar bisa cloning dirinya. Cuma gimana caranya meniupkan rohnya ke situ. Mentransfer roh. Ya. Gak bakal bisa. Makanya roh itu. Ini menurut gue ya. Pakai logika asumsi tolol aja nih. Analisa Gembel. Anabel gitu. Tuhan tuh pasti ada. Kenapa gak Anagem aja? Anasa Gembel? Anakan Anabel soalnya. Nah. Jadi gue mau nyambung pernyataan dari Pak Ustadz tadi. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada. Dan tidak bisa dibuktikannya tidak ada. Berarti ada. Betul. Berarti ada. Ada pasti. Itu nanti masuk kesana dengan teori yang lain. Mau coba? Mau coba gimana? Antum dulu deh. Coba Pak Ustadz. Eh Pak Ustadz. Dokter Richard mati dulu. Abis itu kasih tau kita. Kasih tau ada apa enggak? Ada atau enggak? Ya kasih tau dong. Tapi buktinya banyak orang yang koma gue tanya. Pas koma ngapain gue tanya. Gak ada tuh cerita dia ke atas ketemu dengan Tuhan. Kurang jauh dia. Kurang jauh koma. Komanya nanggung ya. Kurang jauh. Kurang jauh komanya. Kurang jauh. Jadi gini. Yang menarik adalah. Metode ilmiah itu adalah salah satu metode pembuktian kebenaran. Ya. Tapi bukan satu-satunya. Ya. Para dari mas sains. Yang dipakai lag study itu bukan metode ilmiah. Oke. Itu metode rasional namanya. Ya. Coba pikir-pikir aja. Itu metode rasional. Itu seringkali orang bilang logik. Padahal logik itu ada dua. Ada logika induksi ada logika deduksi. Oke. Logika induksi itu metode ilmiah. Logika deduksi itu metode logis rasional. Seperti gambarnya gini misalnya. Kita gak usah lihat hujan. Yang turun di malam hari. Tapi kalau kita bangun pagi. Lalu kita lihat seluruh jalan hujan. Masa orang siram semua. Nah itu dia. Itu gak perlu dijelaskan lagi kan. Atau misalnya gini. Kita gak pernah ngeliat kakek-kakek-kakek sampai 10 kali. Kita gak pernah lihat mukanya. Kita gak ada fotonya. Kita gak ada bajunya. Tapi kita percaya mereka ada. Tapi kita pasti yakin eksistensinya ada. Walaupun kita gak tau dia kayak apa. Gak bisa membuktikan pula kan. Gak bisa membuktikan tapi kita tahu bahwa mereka itu real ada. Loh iya dong. Itu pembuktian rasional. Jadi secara... Pembuktian rasional. Jadi ada hal yang gak perlu dibuktikan sebenernya. Tapi udah terbukti gitu. Deduktif. Bukan kata dokter Richard ya. Iya. Ini kata sains ya. Bagaimana ada beberapa orang juga lah. Ahli yang mengandalkan. Berarti sains ini gue blok berarti. Gak gitu ya. Gak gitu ya. Gak gitu ya. Sains dan agama itu harus berjalan seiringan loh. Gak setuju itu. Gak setuju. Gak setuju tapi in a way. Jadi gini maksudnya. Gak semuanya ya kali ya. Jadi gini. Sains dan agama bukan berjalan beriringan. Tapi sains adalah sains agama adalah agama. Karena mereka menjawab pertanyaan yang berbeda. Hmm. Artinya kalau sains cocok dengan agama. Itu harusnya memang begitu. Kalau sains tidak cocok dengan agama. Kalau sains tidak cocok dengan agama. Bukan berarti sainsnya salah. Atau agamanya salah. Atau sainsnya benar. Atau agamanya benar. Karena ada hal-hal yang gak bisa dikawinkan kali ya. Betul. Nanti saya akan seiring dengan kajian kita. Bukan kajian kita. Ngobrol kita ini. Itu akan unrevealed gitu kan ya. Contohnya gini misalnya. Sains itu adalah didesain metode ilmiah. Itu didesain untuk mengetahui tentang what and how. Tidak selain itu. What apa dan bagaimana. Contoh misalnya. Dokter bagaimana caranya untuk mendeteksi skincare abal-abal. Ya. Tau nih. Ada kandungan yang ini. Ciri-ciri. Gak buka alkohol. Iya betul. Pasti langsung diteliti. Oh ternyata ada hidrokuinone. Siapa tadi yang buat orang. Merguri. Merguri. Ada sigurotamin. Ya aku gak ngerti lah itu ya. Ada kandungan itu kan. Nah dokter tau dari mana. Dokter meneliti dong. Dan ada kontrolnya kan ya. Ada kontrolnya. Ada penelitiannya. Nah artinya dokter mengetahui apa. Dan kemudian mengetahui bagaimana. Ini bisa membunuh orang. Atau ini bisa berbahaya buat orang. Maka dokter berapi-api. Gue yakin banget. Ini tidak boleh beredar. Karena kalau beredar menyebabkan kanker dan segala macam. Kenapa? Gue punya bukti. Ada penelitian. Ada jurnal. Dan itu gak pakai agama kan. Itu maksudnya. Itu what and how. Tapi untuk menanyakan. Kenapa ada orang buat obat kayak gitu. Itu adalah soalan agama. Why? Agama itu soalan why. Science itu soalan what and how. Kita selalu bisa meneliti. Makanan apa yang kita suka. Lalu kita teliti. Ini kayaknya ada kemirinya deh. Ini kayaknya ada bawangnya deh. Ini kayaknya ada garamnya segini. Ini bukan garam biasa deh. Ini garam yang lain. Ini ada apa ya rasa-rasa kayak ini. Aku pernah ingat. Oh bunga lawang. Misalnya kayak gitu segala macam. Dan kita bisa teliti masuk ke laboratorium. Komposisinya berapa. Tepungnya berapa. Dan segala macam berapa. Itu semua bisa kita dapat. Tapi. Untuk menanyakan. Kenapa dia buat makanan ini. Itu yang jawab. Cuma orang itu yang bisa jawab. Gak bisa sain. Spiritual yang kayak gitu ya. Itu bukan sain. Itu agama. Itu wilayah agama. Oke. Bagaimana kalau misalnya dunia ini. Atau kakek-kakek-kakek kita tadi. Atau yang lu bilang tadi. Soul jiwa tadi. Itu terjadi. Memang apa adanya aja mengalir. Memang dunia ini sudah terjadi juta atau. Gak bisa. Gue gak setuju. Pam! Pam! Bang! Bang! Big Bang! Lo pernah dengar gak Big Bang? Ya tau. Gua gak setuju kalau luar gua monyet gua gak setuju. Gua gak setuju. Dulu dia dari ikan. Evolusi jadi monyet gua gak setuju. Lu gak baca kemin lo. Tapi banyak. Aman, aman. Tapi banyak kelakuan yang kayak monyet. Banyak. Iya. Benar. Apalagi para mantan-mantan. Tapi poinnya, tubuh manusia ini tuh terlalu desain banget untuk dia terjadi dengan kita punya dua A. Coba bayangin deh, ini estetik loh. Bayangin tangan kita tiga, satu di jidat. Gak enak deh. Dok, untuk apa gue hadir di sini, dok? Udah ada dia, dok. Luar biasa loh, dok. Kan gue pake logika doang. Manusia ini estetik banget. Dibikin sama pencipta itu, satu otoritas lebih tinggi dari manusia, ini tuh terlalu estetik. Pasik. Bayangin kita punya tangan satu di jidat. Lu bayangin kelamin kita di pipi. Kaga enak dong. Kelamin yang sensitif, ditaruh tempat yang langsung bunyi. Makanya jadi kayak, mata ada dua. Bayangin kalau mata satu, jadi cyclops kita gitu kan. Kupingnya di dagu, terus kenapa kuping dua, mulut satu. Kan banyak tuh yang bilang, kita harus lebih banyak mendengar. Ini terlalu desain. Iya, karena kalau kelamin di wajah, nanti dokter Richard jualan apa? Nah makanya, bingung kan. Obat kelamin banget. Iya. Bukan obat skin care. Bukan skin care. Obat kuat. Jadi, gue gak setuju tuh. Gue langsung membantah aja. Tapi pendekatannya rasional kan berarti kan. Oh sangat rasional itu. Pendekatannya rasional. Gak bisa kan kalau misalnya gue bilang kayak gini. Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan hadir di sini sekarang juga gak bisa kan? Ya, gak perlu dijelas. Oke. Sekarang, gue masuk lebih dalam nih. Kalau, anggap aja ya, gue sebagai ateis, gue percaya ya. Bahwa gue ikut deh kalian berdua deh, sungguh-sungguh. Tuhan itu bener-bener ada. Sekarang, Tuhan itu kalau ada, Tuhan itu wujudnya kayak gimana? Apakah personal? Apakah raksasa besar? Apakah bagi baju hitam? Apakah kayak di Son Goku itu kan ada yang kecil? Oh, Mr. Pooh. Bukan kan ada yang kecil-kecil. Bukan. Itu Dragon Ball ini, Son Goku. Dragon Ball Super. Oh, Dragon Ball Super. Oh, yang kucing? Bentuk yang ini penguasa galaksi. Kecil banget. Tahu-tahu-tahu, yang kecil bulat gitu kan. Kecil banget. Dia yang bisa matiin semesta gitu ya. Iya, bisa matiin semesta. Pertanyaan dokter, apakah bentuknya seperti itu? Ini seperti apa? Tuhan itu personal. Apakah kayak manusia kayak gini? Gue pengen tau jawaban Lex. Menarik loh Nils. Dia gak mau jawab, Nils. Aku udah punya jawabannya. Bentuknya seperti apa ya? Itu sebenarnya gak perlu kita imajinasikan gitu. Dalam artian gini, itu bisa imajinasi kita masing-masing bentuknya seperti apa. Bayangin ya, ini gue mikir secara nasional nih. Agama di dunia ini lebih dari 10.000 gitu. Dan umur Islam dan umur Kristen itu baru 2.000 tahun gitu. Berarti ada kehidupan sebelumnya kayak ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah matahari. Zaman Mesir, Dewa Matahari, Ra gitu. Dan hampir semuanya tuh konsep yang mereka anggap otoritas lebih tinggi dari manusia. Hampir semuanya konsepnya cahaya gitu. Jadi kayak ada, sebenarnya ada persamaan yang, ini secara sejarah nih. Jadi bentuknya seperti apa? Bagi kepercayaan orang Mesir pada zaman ya, dibilang Dewa Matahari gitu. Di belahan dunia mana, di pelosok manapun ya. Tanya dong di Cina. Apa? Ya di Cina ada Dewi Kuan Im gitu. Bentuknya banyak, ada empat gitu. Cakep ya. Jadi tuh, menentukan bentuk Tuhan itu berdasarkan letak geografis juga. Bener. Ada yang, wah dia merasa hidupnya di area yang dingin. Jadi ketika dia, apa nanti ini Dewanya ini gitu. Tuhannya apa gitu. Yang di daerah ini, wah yang paling agung tempat semuanya pusat kehidupan pohon yang besar. Dia menyembah pohon gitu. Ini dipakai rasional ya. Berarti beda-beda dong. Berarti banyak dong berarti. Ya emang harus sama. Iya dong. Oke, kita dengarkan yang lebih apeli yang baru bicara. Hanya lu berdua tuh team up lo. Kenapa malah? Inilah. Kemarin waktu ngobrol itu dia seolah-olah gak percaya Tuhan. Gila yang sampai disini dia percaya. Dia ternyata tim gue. Dia nge-prank gue. Jadi gini ya. Aku jawab yang pertama dulu ya. Yang tadi. Aku jawab yang pertanyaan tadi. Yang kita bingung adalah, Kalau sains nantiasa mencari awal daripada segala sesuatu. Atau sebelum ini ada apa. Kok mereka tiba-tiba urusan ketuhanan. Mereka bilang ini terjadi begitu aja. Itu aneh bagiku. Artinya kalau memang dia saintis. Dia harus cari dong sampai akhir. Kalau dia bilang Big Bang. Big Bang. Contoh ya Big Bang. Big Bang ini adalah satu titik. Yang kata mereka. Semuanya tuh berawal dari situ. Teorinya apa. Kalau gak salah siapa tuh. Weber ya. Weber itu punya teleskop. Ketika dia mengamati bintang-bintang lagi. Ternyata setiap waktu itu. Itu melebar satu sama lain. Titik-titik itu menjauh satu sama lain. Seolah-olah seperti kalau balon itu kita titik-titiin. Kita tiup. Itu melebar. Jadi dia bilang universe is expansion. Expanding sorry. Nah maka ketika dunia universe expanding. Kalau kita tarik mundur waktu. Itu harusnya dia semakin menciut. Semakin menciut semakin menciut jadi satu titik. Coba dokter ya. Sebagai dokter nih. Aku mau tes nih. Ini penting nih. Ada satu titik. Masanya ekivalen. Oke. Tapi volumenya nol. Mungkin gak terjadi. Aku sih gak mungkin ya. Karena setiap yang punya masa pasti menempati ruang. Iya. Setiap yang menempati ruang itu pasti punya masa. Ini sudah kemustahilan nih bagi sains. Gimana bisa ada teori. Masanya ekivalen. Tapi kemudian volumenya nol. Meledak jadi kayak gini semua. Lah mereka pertanyain dong harusnya kalau mereka konsisten. Dari mana nih titik singul. Nah karena itulah mereka punya satu kata untuk menunjukkan kebingungan. Big Bang dia bilang. Singularity. Oh oke. Titik singularitas. Big Bang. Gitu kan ya. Nah sebelum Big Bang ini ada apa? Mereka ngitu. Oh berarti ketika T minus. By the way mungkin gak T itu minus. T minus. Oh mereka bilang oke multiverse. Semua penjelasan-penjelasan tadi tidak membawa mereka kemana pun. Tapi orang-orang beragama punya teori yang lain. Bahwa ada tadi. Sebuah zat di luar eksistensi manusia yang menyebabkan semua ini ada. Nah kalau misalnya mereka bilang semua ini terjadi begitu aja. Eh lu pakai teori orang beragama itu bukan teori sains itu. Gitu kan ya. Lu pakai teori kita. Kenapa lu ngaku-ngaku sains gitu ya. Kenapa lu ngaku-ngaku sains lu jangan pakai teori kita dong. Ini harus ada sedikit disclaimer nih. Kalau dokter Richard bilang gue ATS tadi. Wah panjang nih sedikitnya. Enggak karena gini. Boleh. Gue itu. Pengen kasih tau. Kalau menurut gue Tuhan itu harus rasional. Tuhan itu harus rasional. Harus rasional. Dia tidak bisa tidak rasional. Yang kayak gimana tuh. Luar biasa. Ya banyak hal-hal rasional yang gak perlu dijelaskan. Luar biasa. Gue contoh kayak tadi gitu. Dia gak apa-apa gak jelasin. Gue yang jelasin. Nah coba tuh. Gue yang jelasin. Biar Pak Ustadz yang jelasin. Pertanyaan yang kedua. Tadi. Kalau Tuhan itu ada bentuknya kayak apa. Itu adalah satu miskonsepsi terbesar di antara umat beragama. Bahkan di kalangan orang muslim. Padahal mereka sudah dikasih tau dari awal. Itu kan ya. Jadi contohnya. Ayat yang pertama turun. Menarik. Ikro. Bismirob. Bikaladzihala. Artinya adalah apa. Ikro. Allah gak bilang di dalam surat yang. Sorry. Ayat pertama turun. Dia gak bilang nama dia Allah. Enggak. Dia bilang ikro. Baca. Baca. Teliti. Analisis. Telah ahlah. Bismirob bika. Dengan nama Tuhanmu. Dia gak ngasih tau namanya siapa. Alladzihala. Yang menciptakan. Artinya apa. Dari kata-kata itu ada konsep. Kholik mahluk. Makhluk itu bahasa Arab loh dok. Makhluk artinya ciptaan. Kholik artinya pencipta. Artinya. Kalau Tuhan itu masih bisa dibayangkan. Masih bisa dikasih bentuknya. Masih bisa punya sesuatu batasan-batasan di dalam kepala kita. Berarti dia bukan Tuhan. Iya. Itu dia. Simpel. Itu rasional tuh barusan. Gak tau bentuknya apa. Selama dia masih bisa dibentukkan. Selama dia masih bisa dibayangkan. Itu bukan Tuhan. Secara konseptual gitu. Inilah ATS yang tidak mengerti konsep ketuhanan. Barusan nih. Makanya itu. Orang paling bodoh itu ATS. Gue jadi panas ya sumpah. Cuman. Gue salah pilipekan kayak. Coki pardede. Yang aku ATS sama Agnos ini pokoknya. Tolong. Tolong. Makanya gini. Tapi benar kata Young Lex tadi. Di tempat-tempat manapun. Cara mereka untuk mengerti. Karena ini tidak bisa digambarkan bentuk dan segala macem. Ada yang fail dalam melakukan hal itu. Maka mereka mempersonifikasi Tuhan. Atau menjadikan Tuhan ini menjadi batasan-batasan manusia. Seperti cahaya. Api. Matahari. Bumi. Apa. Es. Dan segala macem. Nah itu semua adalah personifikasi daripada Tuhan. Tapi sebenarnya mereka tahu konsep Tuhan itu harusnya tidak sama seperti manusia. Holik. Makhluk. Kalau dia bukan holik berarti dia makhluk. Kalau dia masih makhluk berarti dia bukan holik. Oke. Sekarang kayak gini. Kita anggap aja ya. Tuhan itu memang ada ya. Iya. Dan Tuhan itu seperti di gambar yang tadi. Gak bisa kita gambarkan ya. Kalau misalnya memang Tuhan itu ada. Berarti Tuhan itu gak adil dong. Gimana tuh ceritanya tuh. Ini pertanyaannya ke gue deh. Iya kan. Lu dulu yang jawab. Gak adil. Gak. Kalau misalnya Tuhan itu kan maha besar. Maha esa. Maha kuasa. Maha luar biasa. Gitu kan. Kalau misalnya itu Tuhan maha luar biasa. Pasti kan Tuhan gak mungkin dong menciptakan orang yang cacat. Oke. Gak mungkin dong Tuhan menciptakan orang yang punya nasibnya jadi pembunuh. Ya. Gak mungkin dong Tuhan menciptakan orang yang jadi LGBT. Ini pakai logika ya. Gak mungkin dong Tuhan menciptakan orang yang kayak sial banget gitu kan. Atau gak punya jodoh. Iya. Atau ya macem-macem lah. Kayak keburukan-burukan dunia. Kalau memang Tuhan luar biasa. Pasti Tuhan menciptakan manusia itu semuanya adil dong. Oke. Sebaliknya ada orang yang beli nih. Yang jawab Ustadz Felix Saudul apa Ustadz Angleks nih? Gak. Kiai dulu dong. Oh kiai dulu ya. Ini pakai logika aja ya. Silahkan pakai kiai. Pakai logika ya. Kalau pertanyaan yang pertama soal adil menurut gue. Adil ini menurut siapa dulu? Itu pertama. Bagus. Adil menurut siapa? Bagus. Karena menurut gue. Ini dari kontemplasi di ring. Lihat banyak cerita-cerita di lapangan gitu ya. Serius ini. Menurut gue. Ada yang cobaan itu. Bentuknya bencana. Ada yang bentuknya rezeki. Ya. Jadi adilnya menurut siapa dulu? Satu. Jawaban yang kedua. Nanti Ustadz tinggal jawab ya. Jawaban yang kedua. Kayaknya gue selalu ajak orang. Kenapa gue jadinya jelasin ya? Iya. Kalau kan gue ajak kan. Untuk. Kita kasih pertanyaan ke dia. Maaf. Abis itu biar kita kasih pengen lebih cepat. Dia kan harus mencari jawaban lain ya. Kemarin waktu briefing kan. Dia ngomong. Kita rasional kan. Kita buat waras ya. Hanjing nih. Tapi. Tapi ntar ada yang bertanya juga. Kalau gue kan bertanya. Pernyataan dulu. Iya. Jadi soal. Kayak contoh misalnya. Ketika semua orang jadi baik. Maka. Baik itu jadi umum kan. Jadi makna baik hilang. Tapi kan gak. Jadi kenapa harus ada. Kalau menciptakan cacat kan. Atau menciptakan kerusakan berat. Secara konsep. Secara konsep. Kita gak ngomongin adil dan gak adil. Harus ada cacat dan ada yang sempurna. Harus ada yang namanya jahat. Supaya ada yang namanya baik. Gak adil dong. Filosofis banget nih. Secara konsep. Coba-coba dong. Ini pernyataan gue ya. Kalau lu dilahirin ya. Terus dulu terdirin jadi pembunuh. Ini tadi kita bahas. Bukan keadilan. Atau bayangin. Lu lahir jadi penjahat kelamin. Ketangkep pula. Iya. Terus terjadi dalam hidup gue. Dan. Terus lu tanyakan ke Tuhan. Tuhan. Kok gak adil. Kenapa kamu gak menciptakan aku seperti ini. Kenapa kamu gak menciptakan aku seperti dokter Richard. Wuh. Kenapa tuh dokter Richard. Itu pertanyaan keadilan. Bener gak? Itu bukan pertanyaan keadilan. Ini ngomongnya adil gak adil. Nah adil gak adil tuh kacamata siapa. Kacamata dokter Richard. Berat memang. Kacamata yang bertanya menganggap ini tidak adil. Dalam cerita-cerita banyak nih ya. Ada banyak ceritanya. Dia diceritakan. Misalnya dia pembunuh gitu. Padahal nanti dia jadi orang yang paling. Baik. Paling baik banget untuk agama tersebut. Ada satu cerita gitu. Oh. Jadi. Ada pesan tersebut. Ada tujuan dia dijadikan pembunuh gitu. Oke. Oke. Nih aku jelasin. Nah sekarang secara. Tadi kan secara logika. Tadi kiai kan. Ya. Kuah sederhanakan. Jadi gini. Kalau kita bahas tentang takdir. Nanti ada bahasan khususnya. Episode berapa tuh? Tiga. Tiga atau empat ya. Tiga atau empat ya. Nah tapi yang jelas gini. Kalau kita membahas tentang adil dan gak adil ya. Bahas tentang adil ya. Kita lihat nih. Andaikan ada satu pertandingan. Andaikan ada satu pertandingan. Contoh ya. Pertandingan basket. Cowok diadu sama cewek. Itu gak adil menurut lu. Karena secara genetik aja udah gak bisa tuh. Secara genetik itu gak sama. Contohnya lagi ya misalnya ya. Ada pertandingan berenang. Sama kemudian kolamnya. Cowok sama cewek diadu. Itu gak adil menurut lu. Atau orang tua. Orang dewasa sama anak kecil. Ikan hiu lawan kura-kura tuh. Pasti menang ikan hiu tuh ya. Tapi. Kalau kita lihat. Ternyata. Allah itu ngasih kita tuh. Masing-masing itu adalah sebuah tempat lari yang beda-beda. Maka kalau ada orang lahir cacat. Itu tempat larinya. Itu ruang larinya. Atau. Apa namanya. Jalurnya itu beda dengan orang yang gak cacat. Contoh ya misalnya ya. Kita lihat dari mana adil. Aku setuju dengan Young Lex. Aku pernah wawancari satu orang buta. Enggak. Aku tanya. Kalau kamu. Sorry. Kalau kamu dikasih sebuah kesempatan. Untuk bisa ngelihat. Kamu gak melihat. Dia bilang. Enggak. Aku bilang kamu jangan menafik. Kamu jangan naif. Kamu mau gak untuk bisa melihat. Dia bilang. Kenapa? Kenapa menarik nih? Menarik. Dia bilang. Karena aku tahu. Dengan butaku ini. Aku dihindarkan dari banyak kesulitan-kesulitan hidup. Itu dia menganggap. Yang Pak Dokter ngomongin tadi. Buat itu. Itu give buat dia. Itu give. Tergantung cara kita memandang. Sudut pandang. Mana give. Mana itu adalah loss. Itu adalah sebuah sudut pandang sebenarnya. Ada orang misalnya contoh. Dia telat naik pesawat. Ketinggalan. Waduh gue telat nih. Tiba-tiba pesawatnya hancur. Jadi. Wah selamat. Selamat gue. Selamat gue. Atau yang paling gampang. Palestina. Mereka sial atau gak dalam pandangan kita? Menurut orang-orang mereka sial. Sial dong. Kasian banget tuh orang. Tinggal di negara perang. Siapa? Enggak. Ini secara rasional yang gue tahu ya. Ini bisa di disclaimer. Mereka justru suka. Mereka akan bisa hidup dalam keadaan mati jihad kapanpun. Bener gak nih? Mati syahid. Mati syahid. Salah ajak orang. Gue usah. Lulur sana aja lah. Gwane kosong. Wancarnya. Wancarnya bisa kita pergi ya. Makanya gini. Kan tergantung. Ini adalah loss. Atau ini adalah benefit. Tergantung pemahaman kita. Dan kita yang inginkan kan apa. Makanya ketika orang-orang Palestina Mereka diwancari. Bagaimana anda merasa. Bahwa semenjak anda lahir. Anda baru 14 tahun. Sementara Palestina sudah dalam tanda kutip. Dari peristiwa nakba, itu 48. Sampai kan itu sudah tujuh puluhan tahun. Bagaimana rasanya dah? Dia bilang, bukan kami yang terpenjara, kalian yang terpenjara Kami bebas, kami berpikir bebas, kalian gak bisa berpikir bebas Kalian gak bisa protes atas ketiri adil dan segala macam Kita kan mempersulit nih dokter Kita kan mempersulit Nah itu konsepnya tentang adil Jadi di depan udah pake logika pernyataannya Karena memang disini tujuan kita untuk belajar Islam jauh lebih dalam Udah mulai team up nih bahaya nih Nah itu, awal kan kita berasal temen dulu nih Abis itu set, protes-proting Nah, keadilan menurut agama Islam gitu Untuk agama-agama atau kepercayaan yang sebelum Islam hadir Itu mereka ditempatkan dimana setelah mati? Itu gak ada informasinya secara detail Atau misalnya ada, gue belum tau Ini baru kita tanya, ini sulit Yang tadi nyempat Dewara, Islam belum ada, belum lahir Nah dia meninggal masuk mana tuh? Apakah di matahari gitu kan? Oh ini masuk surga neraka ya? Apa kita bahas nanti gitu ya? Itu ada episode khusus satu Ya Berarti ini jangan dibahas disini berarti? Jangan, ini bagus nih Karena di dalam Al-Qurah sendiri Di surat awal, surat Al-Baqarah Itu kan surat yang kedua ya Itu disampaikan tentang nasib orang-orang yang bukan Muslim Yang mereka itu kemudian sudah di masa-masa yang lalu sebelum Islam Allah katakan mereka kalau beriman masuk surga Hah? Ulang? Mereka kalau beriman mereka masuk surga Tuh, yang non Muslim? Yang bukan Muslim Yang bukan Muslim Ini orang yang menyembah dewa Jadi gini, bukan kafir juga Bukan kafir Karena gini, iman itu bukan term khusus untuk orang Muslim Dalam deskripsi Muslim itu adalah umat Nabi Muhammad Bukan Tapi bisa jadi umat Yesus itu masuk surga Bisa jadi umat Musa itu masuk surga Atau bisa jadi umat yang menyembah dewa Patung apa Di zaman jauh sebelum ada kristen Kalau menyembah patung, nanti kita bicarakan lagi Tapi kalau dia menyembah agama Tauhid ini Dari awal sampai akhir, dia masuk surga Artinya apa? Bisa jadi juga umat Muslim Umatnya Muhammad juga masuk neraka Itu kan konsekuensinya kan ya Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad ada yang masuk surga Konsekuensinya umatnya Nabi Muhammad juga ada yang masuk fair Atau adil fair Fair Berarti Tuhan ada nggak? Adil nggak? Adil lah Sebenarnya pertanyaannya bukan Kalau ini ATS banyak orang yang nggak ngerti ATS itu tuh nggak tahu tentang konsep Tuhan Kalau gue ya, kalau gue secara pribadi ya Gue percaya Tuhan itu ada Tapi yang gue makin Dulu percaya nggak? Dulu tuh gue religius banget Dari gue SD Dulu berarti? Nggak Dulu berarti sekarang nggak? Nggak, gue jujur aja langsung Nggak Gue dari SD sampai SMA Sampai kuliah lah Itu gue religius banget Artinya ngabsen Gitu ngabsen Pelajaran agama Gue bakal bantah nih abis ini Gue juga udah mau bantah Gue abis ini mau bantah dulu nih Dan gue rasa bantah lu Kita gebugin dulu nih abis ini Tapi menurut gue Menurut gue sih Ada yang lebih penting daripada sekejar teori Yaitu praktek sih Menurut gue Nggak jadi bantah gue Jadi Ya udah kelar dong ATS itu Ya Ada sekedar sebutan sih Belum tentu juga yang kita tunjuk ATS Itu lebih jelek daripada kita Betul Gue punya cerita ya Ada temen gue ya Satu ya Gue pernah ceritain dengan Ustadz Felix Yow Jadi Orang Swiss Pilot Helikopter Terbang Terus dia ngomong Dia ATS Gue ketawain Gue dalam hati gue ketawain ATS lu gue beragama nih Kayak gitu Terus Soong dong kita kan Datang ke supermarket Kita beli kayak ginian punya Eh bang mohon maaf ya Ini sponsor ya Tapi kita beli minuman botol Sama kita dulu kan ada VCD Dengan VCD Kita beli Terus dia bilang apa Gue bilang beli dong Gue bayarin kayak gitu Nggak mau Ini merusak lingkungan Siap ATS Lebih sayang lingkungan Lebih sayang makhluk hidup Yang bilang beragama Nah kita Ngomong beragama Nah kita masih beli botol-botolan VCD Yang entah kita kapar-kaparin Sampah Petik-petik aja gitu punya Mereka Getting Lebih baik daripada kita Kita ngeliat di luar sana Banyak-banyak berita Orang yang muslim Kayak kemarin episode 1 Gue ceritain Orang muslim Reflect banget Punya banyak masalah Seolah-olah muslim Tapi kayak Banyak banget Melakukan dosa gitu Kok bisa orang-orang muslim Paling banyak di Indonesia Tapi di Indonesia masalah? Nggak gampang itu Kenapa Kenapa halnya dibikin rumit sih? Berarti itu orang muslim yang tolol Gitu aja Ini kan gue pake logika ya Kalau dari hari pertama gue udah belajar ternyata muslim seindah itu Kalau sampai ada orang yang Melakukan hal-hal yang offside Berarti dia orang islam yang tolol Berarti dia orang islam yang tolol Simpel aja Betul Dan tadi orang ateis yang pintar Ah Berarti bisa kan? Loh orang ateis sama orang islam bisa pintar bisa tolol Bener Ada orang ateis yang tolol Itu pendulu lingkungan Yang beragama enggak Enggak gitu ya Berarti Gak ada masalah Soal beragama atau tidak Yang paling penting adalah Perilaku Kelakuan Dan adab kita Itu yang paling penting Ada agama Ada penganut agama Ada ekspresi penganut beragama Oke Itu semuanya berbeda Maka kalau agamanya benar Belum tentu Penganut agamanya benar Apalagi ekspresinya Oke At the end of the day Yang paling penting tentu ekspresi dong Yang dilihat oleh orang Yang manfaat ekspresi Tercermin ya Karena agama percuma Kalau tidak pernah diekspresikan Itu tadi yang gue bahas episode 1 Iman tanpa perbuatan kosong Itu kan kekristenan Gue kan hubungannya intim Tapi bener gak gini Kalau kita ngeliat Dari topik yang ini nih ya Soal ateis dan akrostik Berarti Kalau ada orang islam Ya Tidak menjalankan Perintah-perintah agamanya gitu Berarti dia agnostik sebenernya Gimana kalau itu Kalau ada orang muslim Tapi dia tidak melaksanakan Ajaran-ajaran agamanya Belum tentu dia ateis Tapi dulu pasti agnostik dong Belum tentu Apa itu Benar juga itu Dia beragama Dia percaya Tuhan Percaya Tuhan Agamanya Islam Beragama Tapi gak menjalankan Iya berarti agnostik gak dia Gak juga agnostik Karena agnostik kan sebenernya Tidak beragama ya Tapi dia percaya Tuhan Tapi sebenernya dia percaya Tuhan Dia percaya agama Tapi tadi Dalam tanda kutip Dia tolol Iya berarti Islam KTP Berarti kita labelin aja nih Islam tolol nih Yang tidak menjalankan Biasanya jadi oknum nih Ada orang pergi kuliah nih Ceritanya nih Harusnya kan dia ngerti nih Ada orang pergi kuliah ke dokteran Lalu kemudian dia belajar tentang kedokteran 7 tahun dia belajar Keluar daripada kedokteran Dia misalnya contoh Masih percaya sama sukun Itu artinya apa? Bego tolol Nah Dia mahasiswa kedokteran tetep iya Karena dia tetep kuliah kedokteran Dapet jasa yang tolol gitu Biasa tapi dia tidak praktek menurut apa yang dia pelajari Itu persis Karena ada orang Contohnya gini Ada orang misalnya Contohnya muslim Tapi dia masih bermaksiat misalnya Atau dia gak melaksanakan ajaran islam Aku gak bisa langsung judging dia bahwa dia sudah keluar dari islam misalnya Atau gak bisa judging dia Dia misalnya contoh agnostik Tapi aku tanya dia Dia bilang Wah aku males aja Ustaz Berarti dia males Dia gak mengoneksikan antara yang dia pelajari dengan yang dia perbuat Males sebenernya Bisa jadi males Bisa jadi arogan Oke Tapi korelasinya harusnya bener ya Karena kan semua agama itu kan pasti mengajar yang kebaikan ya Apalagi kan agama islam ya Pasti mengajar yang kebaikan Betul Harusnya kalau dia beragama dan dia agama islam kayak gitu Harusnya dia mencerminkan islamnya sesungguhnya That's it Itulah kenapa aku perlu 5 tahun untuk cari islam Karena aku ketemu bukan islamnya ternyata Ya aku ketemu muslimnya Jadi gini Ini mau bertanya nih 5 tahun nih Ini mau bertanya nih Dari tadi tuh penjelasannya soal definisi Gue pengen tanya secara konsep agnostik dan atheist tadi Gue bisa ngomong gini gak Kalau orang muslim yang terlahir Kita gak bisa pilih kita lahir di rahim siapa Bener Bener Kita lahir dari keluarga mana Kalau ada orang islam Terlahir dalam keluarga islam Dan dia tidak pernah Mencari tahu secara kesadaran Dan mempelajari keislaman ini tersendiri Gue bisa labelin dia atheist dan agnostik Secara konsep bukan secara definisi Secara konsep Secara konsep gini Harusnya bisa Tapi kita perlu untuk Namanya pemastian Oke Make sure dulu ya Karena gini Yang kita khawatir itu adalah Kalau kita gak make sure tentang segala sesuatu Kita nanti jadi judging Oke Itu sama kayak judgingnya orang-orang Dari yang misalnya contoh gak beragama kepada orang beragama Atau judgingnya orang beragama kepada orang Tapi sorry kalau agnostik sama atheist Gue langsung judging tolol aja ya Kenapa ya itu setangat itu ya Itu langsung Langsung aja kalau gak Nah tapi kalau tadi gue terima tuh Betul Berarti kita harus make sure Karena khawatirnya nanti Kalau label ini berkait dengan konsekuensi hukum Oh ngerti Nanti konsekuensi hukumnya ada Nah maka harus make sure dulu Dia bener-bener gak sih contoh misalnya ya Di dalam islam tuh ada pembatal keimanan namanya Maka gue bilang harusnya bisa Contoh ya Ada orang misalnya contoh dia muslim Lahir dari keluarga muslim Seumur hidupnya dia gak pernah sholat Seumur hidupnya dia gak pernah puasa Semur hidupnya dia lakukan maksyat segala-galanya Dia gak ngakui Allah sama sekali Itu secara harusnya yang aku bilang teoritis Itu dia mengeluarkan dia dari islam Karena dia tidak ada Contoh gini deh Lu orang mana? Orang Asukwa atau ini? Bukan Orang mana tinggal dimana? Oh tinggal di Jakarta Pusat misalnya? Orang Jakarta Tanda-tanda lu orang Jakarta apa? Ya tinggal di Jakarta Pusat KTP Jakarta Pusat Tiba-tiba lu ngaku orang Jakarta KTP lu ditanya mana KTP lu gak ada KTP Sumatera misalnya Rumahnya dimana? Bekasi Oh oke Lu kemudian ditanya Lu tau gak tempat ini? Gak tau Monas lu tau gak? Gak tau Lu dari mana orang Jakarta? Lu dari mana islamnya gitu Tapi cara-cara kan tadi melakukan Tapi gue harus make sure dulu kan Oh make sure dulu Karena ada konsekuensinya Jadi kita sepakat ya Ini kita apa? Gue doang sepakat nih Gue tanya dulu dulu nih Sebagai penelitian nih Tadi kan kita ngomong atheist dengan beragama Tadi kan gue sudah bilang Harusnya kalo beragama Punya kelakuannya beragama juga dong Kenapa harus sih? Kenapa harus? Wajib dong Seharusnya Seharusnya kalo lu belajar Belajar kedokteran jadi dokter Bukan harus tapi seharusnya Seharusnya kan Beda nih jadi maknanya nih Setelah kita belajar agama Kayak gini nih 30 hari nih kita belajar dengan dia Harusnya kita jadi lebih baik kan? Betul Jangan keluar dari sini lu jadi pengedar narkoba Apa-apa Benar-apa Oke Agama tadi baik semua tadi Sekarang menurut penelitian lu yang lu pandang ya Sekarang jujur ya Kalo menurut lu Lu liat kan lu sering ke luar negeri nih Sering liat juga orang yang ateis Yang ga percaya Tuhan Kan luar negeri banyak banget tuh 60% orang itu ateis Di luar negeri 75% Iya 75% Yang mana yang lebih baik Kehidupan mereka kah Atau kehidupan orang beragama di sini? Kalo menurut gue ya Untuk Jujur lu Jujur jujur Ini sejujurnya Dia diculigai mulu ya Islam gitu Kristen Agama apapun yang sah dan legal di Indonesia Itu terlalu canggih untuk diterima sama masyarakat Indonesia yang mayoritas bodoh ini Oh gila lu Keren banget kata-katanya Engga karena gini Emang ga bisa gue ulang itu Karena gini Pak Ustadz Gua baru sehari dua hari ngobrol Gua ngeliat aja baru kebuka sedikit Islam indah Islam indah banget Kalo sampe ada orang yang salah mempraktekannya Berarti ini orang yang komputernya OSnya ga cukup Jadi keinstal agama itu di otaknya Ngeheng Gak bisa download Gak bisa download Ngeheng Speknya ga cukup Terus dia bilang ini OSnya ga bagus Konsep kasih sayang Kristen gitu Konsep Islam itu baru dua hari aja Ini Islam ini indah banget Kalo sampe namanya tercoreng Berarti manusia tuh yang Berarti manusianya Manusianya Jangan dipakai tolakur karena di luar negeri banyak yang Kan ada riset tuh di Swiss, di Norway Kok banyak ATI cuma negaranya makmur Ya karena menurut gua dia udah maju Ada agama apapun tetep akan maju Kebetulan aja ATI is mayoritas Itu yang gua setuju ya Yang gua percayai gitu Nah jadi kalo menurut gua agama ini sebagai pedang bermata dua Pedang bermata dua? Iya kalo dia tidak siap menerima itu Malah jadi membahayakan Ngeheng Kayak kita punya komputer nih Speknya canggih Di install aplikasi apapun Akan jalan dong Komputer itu ngomongin kita manusia yang pinter dan bodoh Nah manusia bodoh Di install yang namanya analoginya aplikasi agama nih Kalo speknya gak cukup Caheng Malah rusak Malah rusak Malah dipakai-pakai buat jualan agamanya Bener Ini logika loh Bener Tuh coba Pak Ustadz Nah aku tambahin ya Nah ditambahin Logikanya Lex adalah Jadi kayak itu Dia ibaratkan manusia itu kayak HP Ini HP tahun 98 Mau di install WhatsApp ya gak bisa Itu bagi dia Gak compatible Gak compatible Itu bagi Lex Bagi aku sebenernya Kalo agamanya itu bagus Malah dia akan naikin spek manusianya Betul dong Harusnya kayak gitu Betul Dan itu yang terjadi di dalam Islam sebenernya Tapi betul Tapi betul Hanya orang-orang yang mikir Bahkan di dalam Islam Di dalam Al-Quran Allah bilang ratusan kali Cuma orang mikir Yang bisa dapet Islam Dan kalo orang gak mikir Justru dia akan nolak Islam Makanya dulu namanya Quraish Jahil Jadi orang-orang Quraish Jahiliyah Masa-masa Jahiliah Jahil itu artinya apa? Bodoh, Tolol Kalo di dalam bahasa Palemang bengak Bengang Hah? Itu tingkatan penting dari Tolol Kalo bahasa Medan Paok Banyak Bodak Orang-orang yang gak mikir ya Berarti Pak Ustadz Betul Jadi artinya Agama itu Akan memberikan orang Untuk jadi Untuk jadi pintar Sebenernya Artinya Dengan spek terendah manusia pun Itu harusnya udah bisa beragama Kalo di dalam pandangan Islam Itu sih begitu Tapi aku yakin Lebih pintar orang Lebih pintar dia beragama Itu yang pertama Lebih pintar orang Lebih pintar dia beragama Betul Itu yang pertama Gimana dengan orang-orang Di negeri-negeri yang lain Yang kita lihat Jepang Swiss Dan segala macem Kalo kita lihat cuma dari Indikator-indikator duniawi Mereka tinggi Tapi coba kita lihat dari Indikator yang lain Apa itu? Contoh misalnya Indikator mental health Indikator kemudian Perlakuan terhadap orang tua Indikator misalnya Bagaimana mereka Dilihat dari Fertility rate-nya Untuk meneruskan keluarga Lu tau gak Lex? Naruto One Piece Dan semua anime lain Itu punya satu kesamaan Mereka mencoba mendakwakan Agar orang tuh mau punya anak Asli 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 serius Karena bertrade di Jepang kan parah banget Di habiskan ratusan juta dollar Untuk kampanye Lu harus punya anak Sementara orang Indonesia Anaknya gak habis-habis Di sana itu Ya soalnya pas kelebaran Selalu ditanya Kapan punya kawin? Kapan nyodohnya ada? Kapan nak kawin? Kapan nak kawin? Jadi plus minus aja sebenarnya Negara maju kayak Jepang Melegalkan dan mewajarkan Bunuh diri Gue tuh perlakuan yang paling bodoh Yang pernah terjadi Nah pertanyaannya adalah Jadi kita bunuh diri kan Jadi hal yang tabu Dan ini bener nih sebenarnya hal ini Konsekuensinya kita banyak yang bodoh Di titik itu Agama memainkan peran yang sangat luar biasa Nah jadi bagaimana pertanyaannya Kalau agama ini Harusnya memajukan peradaban Tanpa ada tumbal Karena Jepang Sweden Misalnya Swiss Amerika Ternyata ada tumbalnya Ya itu adalah contoh misalnya Soalan anak-anak aja Soalan mental ini lah Soalan cara mereka memperoleh orang tua Dan segala macem Gimana caranya memajukan Peradaban manusia Tanpa ada tumbal Itu sudah pernah dilakukan oleh Islam Oh Tapi Kapan tuh? Dulu di awal-awal Zamannya Rasulullah Sampai dengan tahun 1000 Mungkin 1400an Itu naik banget 1500an masih 600 udah mulai turun 700 turun Akhirnya kemudian Mereka ninggalin agama Maka orang-orang barat Ninggalin agama Maju Orang-orang musim ninggalin agama Ambro Amsyong Nah itu pernah terjadi jadinya Jadi tanpa ada tumbal sedikitpun Oh Jadi gitu Berarti memang mereka praktek Pas dia ninggalin agama Bener Hidupnya maju Bener Mungkin cocok buat mereka Karena agama jadi hambatan Pas kita ninggalin agama Habis Habis Tapi ada Perdana Menteri Malaysia Ada yang ngomong Ini koreksi aku kalau aku salah ya Ya gimana? Malaysia kan negara Islam nih Ya kan Kita kan bukan negara Islam kan Bener Ya kan Kita kan NKRI Ya kan Belasanakan negara Islam Tapi kalau gak salah aku Pernanda Menterinya juga ngomong Ini koreksi aku kalau aku salah ya Ya Dan ngomong penistaan agama lagi ya KMIIW Jadi ngomong katanya Kalau misalnya Itu tuh yang buat Negara kita itu gak maju Itu karena banyak orang yang percaya dengan Pemuka agama Dia bilang Itu membuat kita itu jadi bodoh Katanya gak bisa maju Dalam titik Beragama dan bernegara Itu amat sangat berbeda Dalam titik ini betul Karena pemuka-pemuka agamanya tidak bisa memberikan solusi dalam kenegaraan Tapi ketika agamanya bisa memberikan solusi bagi kenegaraan Itu berarti luar biasa Nah ini pernah terjadi pada satu masa itu Contoh ya Pernah baca tentang renaissance Belum pernah ya renaissance Renaissance ya Jadi waktu itu orang-orang yang berpikir Atau para ilmuwan Para cendekiawan Itu merasa sangat-sangat muak dan jijik Dengan perilaku kenegaraan yang di back up dengan agama Karena semuanya punya mata pisau kan ya Bermata ganda Termasuk agama Nah di saat itu Sekali lagi kita tidak menjelekan Atau mendiskreditkan agama manapun Tapi ini sejarah nih Di sejarah pada saat itu Ternyata yang namanya penguasa di back up oleh gereja pada saat itu Maka semua yang ada pada penguasa itu Gereja akan mengatakan Adiorex arigelex Tuhan itu dipilih oleh Tuhan memilih raja Maka raja Berpindah atas nama Tuhan Dipolitikin Betul Tuhan memilih raja Raja menentukan hukum Jadi hukum raja adalah hukum Tuhan Maka kemudian ketika hukum itu diperlakukan Gak bisa dibantah kan Gak bisa dibantah Emang rakyat Hampus Orang-orang bilang gimana kita nih Melawan raja sama dengan melawan Tuhan Bener Sampai akhirnya dibuktikan kan di Perancis Kalau kepalanya gue penggal Bisa kok ini di penggal gitu Nah Apa yang menjadi istilah mereka pada saat itu Gantung pendeta terakhir dengan menggunakan usus raja yang terakhir Atau sebaliknya gitu kan ya Gantung raja yang terakhir menggunakan usus pendeta yang terakhir Karena mereka sakit ati dengan agama Ketika mereka sakit ati dengan agama Karena dipakai buat menindas ya Pak Karena buat menindas Mereka bilang tanpa agama kita bisa lebih baik Ternyata mereka jadi lebih baik Tapi Islam beda Islam itu sebelum kemunculan Islam Justru kerajaan-kerajaan itu yang menindas Ini berarti ngomongin eranya udah jauh juga ya Betul Nah ketika Islam kemudian membebaskan Meliberasi mereka Maka mereka hidup dengan aturan Pegangannya Islam Jika misalnya gak ada Ya kehilangan pegangan Contoh ya Itu ada salah satu hadis Rasul berkata Rasul membenci orang-orang yang minta diperlakukan seperti raja Itu Rasul benci Termasuk salah satunya Ini zaman dulu ya Ini hadis ya Rasul benci Dengan orang-orang yang mengambil pajak seperti raja mengambil pajak Dipalakin loh Jadi lu karena lu udah gue lindungin Lu wajib ngasih upeti pada gue Itu Rasul benci Maka di dalam sistem pemerintahan Islam nanti Itu tidak ada such thing as pajak Karena Rasul gak mau Itu salah satu contoh Jadi ini agama memberikan solusi pada Kenegaraan dan perilaku bernegara Berarti poinnya dari pertanyaan Dr. Richard Kalau orang yang beragama punya banyak umat Dia harus ngerti bernegara juga Benar Jadi bisa Bisa match Iya bisa match Dan yang memang Dan aku sepakat sih Karena kita lihat pada zaman sekarang Terlalu banyak orang-orang beragama Yang bertindak membenarkan dirinya Atau bertindak atas nafsu pribadinya Tapi mengatasi tambahkan agama Hah? Memanfaatkan agama Kalau lu gak sesuai dengan gue Kalau lu musuhin gue Lu musuhin Islam Karena gue representasi Islam Bukan yang ini terjadi di mana-mana Yang ini terjadi di mana-mana Yang ini terjadi di mana-mana kan Iya kan ya? Artinya lu Yang gue gak suka tuh lu Bukan Islamnya Cuma gara-gara lu Gue jadi gak suka Islam juga Itu yang gue rasain juga Itu kayaknya lebih kafir dok Itu kayak apa Ustadz ya? Kalau kafir Apa bedanya kafir Kalau dulu waktu SMA Gue pikir itu kafir ke Atheis Ternyata setelah gue ngobrol gak banyak Ustadz Gue baru sadar gue kafir Iya Aku akan ngomong dua Secara hukum dan secara etika Nah pertama secara hukum ya Secara hukum Namanya nominasi Atau penamaan segala sesuatu Itu adalah sesuatu untuk mempermudah Ya label lah ya Atau label Atau sesuatu muncul daripada proses kewajaran Ada contoh misalnya Ada orang yang menempuh pendidikan Serata satu Disebut dengan mahasiswa Berarti orang-orang yang tidak menempuh Serata satu Tidak disebut dengan mahasiswa SMA SMA misalnya Atau misalnya Ada orang yang dokter Dia mempelajari ilmu kesehatan Secara khusus Dia disebut dengan dokter Orang yang punya dokter Orang yang punya dokter Spesialis Namanya pasien Nah di dalam Islam Ada term di dalam Islam Orang-orang yang beriman Namanya ya Orang beriman Muslim gitu kan ya Orang-orang yang tidak beriman Ini dibagi dua Pertama ada kafir Ada musrik Musrik ini adalah Orang-orang yang tidak dapat kitab Atau orang-orang yang gak ngambil kitab Sedangkan orang-orang yang ngambil kitab Ini adalah namanya kafir Jadi karena ahli kitab Ngambil kitab Kafir Tidak ngambil kitab Musrik Jadi kafir ini secara Secara Makna bahasa Apa aja nih Menarik Kafir itu makna bahasanya Sama kayak bahasa Arab Cover Tutup Tutup Berarti kalau orang kafir itu Orang yang menutup diri Menutup diri Menutup diri Oh masih belum membuka Dia masih belum membuka Oh berarti Kafir itu masih bagus Daripada non muslim Kafir itu lebih bagus Daripada non muslim Secara literal Ya Secara literasi Dan definisi Iya bener Kalau artinya itu ya Betul Non muslim artinya tidak selamat Kafir itu menutup doang Belum tentu dia gak selamat Bisa jadi nanti di akhir masa Dia buka dirinya Jadi seorang yang beriman Oke bisa jadi itu buka Betul Kalau non muslim gak selamat Dia berarti Tapi itu secara hukum Secara etika Bapak aku gak mungkin Aku panggil orang kafir Tapi kan yang terjadi di masyarakat Stigma-nya kan negatif Ya makanya Karena kan banyak orang Meng kafir-kafirkan Itu dia Meng kafir-kafirkan Beda dengan term kafir Karena di dalam islam Tidak ada peng kafir-kafiran Contoh ya Aku tuh ketika baca Quran Semakin mempelajari Aku semakin amiss Kenapa? Karena kata kafir itu Baru diperkenalkan Baru diperkenalkan Kata-kata Labeling kafir Itu baru diperkenalkan 13 tahun setelah Rasul dakwah Hmm Jadi Rasul itu dakwah 13 tahun dimakan Baru ada definisi Untuk orang-orang yang Belum terbuka gitu Setelah 13 tahun Rasul melakukan proses Untuk mengislamkan orang-orang Dan ngasih tau Pada orang edukasi Baru setelah 13 tahun mereka tambah parah Mereka tambah provokatif Maka kemudian Turun surat Kulia ayyuhal kafirun Jadi label Allah Terhadap orang-orang itu Baru turun 13 tahun Pertanyaannya Sekarang ada orang-orang muslim Tiba-tiba ketemu orang Tidak bilang Lu kapan dia belum mengapa-ngapain Lu edukasi orang Lu edukasi orang Enggak Ngerti dia butuh waktu 13 tahun Enggak Dia udah 13 tahun Nabi 13 tahun dakwah Ngajarin orang itu Iya Nah dia belum pernah ngajarin orang Mudah langsung Eh kafir Lu siapa? Iya makanya Misalnya Kak Felix ngajarin aku Baru satu minggu Terus gue kafir lu Gaya gitu punya ya Sedangkan Nabi aja Itu masih mending Daripada orang yang tiba-tiba Ketemu gak Dan aku kan Yang aku lihat kan itu dong Yang aku lihat adalah Felix Shaw Kafir Ketika aku masa-masa awal Wah Cino-Cino kafir Itu yang kita alami kan gitu kan Naman aku respect sama agama Islam Begitu kemudian aku datang ke Bogor Ketika aku ketemu dengan banyak orang-orang muslim Selain orang muslim Palembang Oh muslim yang tepat nih berarti ya Oh ternyata mereka gak nganggep aku Seperti seburuk yang aku tahu Bahwasanya mereka menganggap aku cuma Iya secara labeling aku adalah kafir Tapi secara kemudian dakwah Mereka tetap lakukan itu Dan tidak ada mempengaruhi sedikitpun Kata-kata kafir itu Untuk mendakwai aku Yang menarik adalah gini Aku diajarin tentang dakwah Aku diajarin gini Bahan bakar utama dalam dakwah itu rasa cinta Kalau kamu gak bisa Cinta? Iya Kalau kamu gak bisa mencintai orang Kamu gak akan bisa dakwah sama dia Pertanyaannya Kalau ada orang yang belum muslim Kafir tadi Kita harus cinta Atau kita harus bencinta sama dia Harus cinta sama dia Kalau kita gak cinta Kita gak bisa dakwah dia Gak mungkin bisa dakwah dia Maka kalau aku udah bilang sama orang Ustaz gimana caranya berdawah? Kalau kamu sudah gak cinta Mending gak usah Kalau di istilah lain kan Ada domba yang tersesat namanya Betul Berarti kafir ini domba yang tersesat nih ya Menurut istilah lain gitu Betul Dan kita harus sayang sama dia Berarti jangan kira ke orang kafir Benar Dan di dalam Islam Konsep yang sama itu ada Domba yang tersesat itu ada Karena kata Rasulullah itu adalah Kalian semua seperti penggembala Kulukumroin Dan kalian tuh seperti penggembala Maka setiap bagian daripada Gembalan-gembala itu Semuanya itu adalah punya kalian Cara ngerangkul Ini harus dicintai Benar Bukan dimusuhin Bukan dimarahin Gua mau ceritain Gua mau ceritain nih Gua dimarahin? Puji Tuhan Dia bilang Gua tuh Gua mau gak denger sih Pada waktu itu Kayak cepet banget Dan gua gak nganggep itu tuh kalimat yang penting Selewat aja gitu ya Jadi gua skip Gua gak menanggapin itu pun Gua skip pertanyaan yang lain Tapi kata-kata itu Dilaporin penisahan agama Kerana Simsalabin Disamakan dengan kunfaya kun Dengan puji Tuhan katanya kan Ya kan gua gak tau Begitu ditepun Pak Ustadz Gua ditepun kan Gua bilang Wah apa itu artinya kunfaya kun Pak Ustadz ku bilang kan Jadi maka jadilah Ya kan Oh sudah dikasih tau kan Diributin Dan dilaporin Nah pertanyaan gue Kalo misalnya Gua non muslim Dan gua ngomong Gua pengen belajar nih Apakah gua akan belajar Kalo misalnya gua dilaporin Jadi tambah benci sama Islam ini Tambah benci dong Kayak gitu Tapi kalo misalnya Pak Ustadz dateng Richard Kau salah Kau gak tepat kayak gini Iya Atau kesalahanku lebih besar lagi nih Misalnya aku misalnya Misalnya nih ya Aku selingkuh Atau misalnya aku mencuri Kayak gitu punya Terus dia dateng Gak koror-koror Di depan media Wah dicap pencuri Ente salah Ya Kamu harus baru ini ini Kan aku kan jadi respect ya Iya Aku tuh sayang loh Dengan kau loh Iya Betul Bukan dilaporin Itu tuh buat aku tuh Jadi gak belajar Buat aku tuh jadi benci Betul Sampai aku ngomong dengan polisi Pak Aku bilang Aku nanya dengan Pak Ustadz Kata Pak Ustadz bukan penisaan agama Andai pun aku tahu artinya Aku bilang Aku lapor dengan Pak Ustadz pun Jawabannya tetep akan tayang video itu Aku bilang Betul Oke 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 Itu ada pribahasanya Gimana? Orang saryawan seru mau makanan tuh Menyakitkan Wah berarti ini yang tadi saryawan tuh Yang ngelaporin ya Iya orang saryawan mau denger apapun Jadi dia masalah Sorry Orang saryawan makan apapun Dia jadi Ya pasti sakit aja Ya kalo artinya udah sakit Dia mau denger apapun Dari dokter Richard Gak denger pun sakit arti Dia sama dokter Richard Lihat muka gue juga jadi jijik Iya Iya makanya Artinya udah Jangan kita urusin orang kayak gitu Karena Bahasa yang kasar banget sama anak-anak jaman sekarang Untuk orang-orang kayak gitu Otaknya stunting Oh stunting Gak itu Tidak tumbuh Tapi kita jamin Kita jamin Pasti dia miskin Iya Pasti dia miskin Kalaupun dia kaya pasti gak bahagia minimal Tapi gue anggap oknum lah Gue anggap oknum Iya paham Untuk di luar sana Gue pengen ngajar Pengen kasih tau juga Dari kasusku ini Ya untuk orang-orang di luar sana Yang merasa beragama Atau beragama Islam Rangkul lah teman-teman kita ini Yang kafir Ataupun yang belum membuka dirinya Betul Dirangkul dengan cinta Bukan ditunjuk-tunjuk Oke Berarti di episode ini nih Yang gue dapet nih ya ATS itu tolol Kafir itu maknanya tanya terbaik Dan kafir itu harus dicintain Harus dicintain Tidak boleh dibenci Tidak boleh dimarahin Ini keran di episode ini nih Betul Jadi buat ada orang yang Weh kafir lu harus bertanggung jawab Iya Kalo lu udah ngomong lu nunjuk orang itu kafir Lu harus sayang sama dia Nah Kalo engga 13 tahun dulu 13 tahun dulu Lu ajarin dulu Kalo dia mengal banget ya udah Lu katanya dia kafir Oh berarti untuk episode ini Kalo ada orang yang terakin kafir Kita bisa balikin Iya Lu udah pernah dakwah belum Benar Bagus itu Dakwah dulu Betul Karena gini Ada banyak orang Mengatakan bahwasanya Orang kafir itu Seolah-olah sesuatu yang mereka harus benci dan beban Padahal Itu kan justru Kenapa kamu harus ada disitu Loh Tugasmu ini Justru ngacau Secara Logikanya nih ya Orang yang kita sayangin Pasti akan jadi beban kita kok Betul Iya dong Harusnya kalo dia sayang ya Iya Berarti kalo dia gak sayang Berarti gak bakal jadi beban Karena dia gak peduli sama Gak dipikirin makannya Lebih tepatnya care Iya Peduli Pasat pertanyaan terakhir Ini aku sudah pernah tanya Aku kira ini mau 3 jam nih Gak jadi nih Ya udah abis ini ya klik-klik kita Sudah 55 Gila gak berasa ya Gak berasa gila Ya terus lanjut aja Gimana Gue sudah pernah tanyain ini Dengan salah satu ustadz sih sebenernya Tapi gue gak tayang Karena ini dipotong Karena aku rasa ini sensitif Gak 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 Oke sebelum lu nanya Ini kan si paling kritis Supaya lu disayang banyak orang Lu harus si paling kafir Ayo bisa tiga Itu selanjutnya dong Si paling kafir Si paling kafir Supaya kita disayangin banyak orang Lu apa tuh Apa? Nah kita pikirin nanti Lu kafir juga gak? Kata-kata si paling kafir tuh bagus loh Iya Supaya dia paling banyak disayang orang Supaya paling disayang ya Supaya gak dilaporin Si paling kan artinya merasa Tapi belum tentu Lu belum pernah dilaporin Gapernah Belum pernah di demo Belum pernah di demo Mau Gua dua kali sudah pernah di demo Berarti dirimu aja Kejeblos-kejeblos itu Gampang Lu nanti ikut pengajian Sama gua Terus kita pergi ke satu tempat Lu pasti di persekusi nanti Oh begitu? Karena bentukan nih Bukan Gak karena dia Oh gitu Kan lu mau di persekusi Paling sering dibubahin Bener-bener saya tidak mengalami ya Lanjut Pertanyaan yang terakhir Tapi orang radikal kayak gini Bisa ngobrol-ngobrol dengan kita Membuka wawasan ya Justru ada orang yang merasa islami Bilang aku itu bahaya Orang islami yang Jadi gitu Merasa kafir itu bagus Merasa kafir itu bagus Yang gak boleh jadi orang kafir Ya kan Yang gak boleh kan menutup diri Merasa berdosa itu bagus Yang gak boleh itu Jadi orang berdosa Yang berdosa Yang berdosa gak boleh Merasa berdosa bagus Beriman itu bagus Merasa beriman itu salah Ah Kembali itu ya Keren gitu Jadi kayak Kalau misalnya datang ke tempat ibadah itu Duduk paling belakang Sholat paling khusus Kayak gitu Bukan data Nunjukin diri Nunggu Aku serius Aku pernah nangis Karena aku melihat Ada orang kayak Yongleks Di masjid Dia paling belakang Dia nangis Pas dia nangis Aku ikut nangis Aku tanya sama dia Kenapa kamu nangis Dia bilang Aku merasa semua orang disini Lebih bagus daripada aku Aku pake paling belakang gitu Aku yang paling rendah disini Iya Aku nangis gara-gara apa Kok aku gak bisa ngerasa begitu Harusnya kita kayak gitu Bukan berarti Kita ngerasa diri lebih tinggi terus Lebih bagus Lebih agung ya Kalau belajar agama Orang yang kayak gitu Pasti punya spesifikasi Untuk merasa dia paling rendah Betul Contoh misalnya Tatoan Jadi sebenernya Label itu Sebenernya gift juga Bener Bener Makanya aku bilang gitu Kalau beragama Membuatmu jadi lebih tinggi Daripada orang Kayaknya kamu salah agama deh Atau salah ngerti Itu ngeheng tadi Heng itu Kalau beragama buat kamu Merasa lebih tinggi Daripada orang lain Problem kamu nih Harusnya beragama itu Tidak membuatmu Merasa lebih tinggi daripada orang Oh oke Atau melebeli orang Sehingga kamu judging pada dia Siapalah kita ya Walaupun kita masih begitu ya Kita ngomong gini kan Bukan berarti kita gak begitu Orang kita namanya manusia Manusiawi pasti ada judgingnya Oh katanya kan kafir itu Kalau di Alquran ya Katanya ya Bukan kata Alquran sih Kata di tiktok-tiktok lah Gue dengar juga Kata orang Islam juga lah Orang Muslim gue bilang Ini takut di demo ketiga tadi Soalnya Katanya kalau misalnya Kita tuh kalau masuk Islam Itu kita akan Apa ya Masuk surga Nanti kan kalau surga neraka Kita bahas episode khusus ya Iya Tapi kalau misalnya kita Masuk Islam Itu kita masuk Masuk surga Katanya kalau misalnya kafir Enggak masuk surga Benarkah itu kok Nah kalau misalnya kita bahas hukum tadi ya Kafir itu memang betul Tempatnya bukan di surga Karena itulah Kemudian kita bahas dulu Kafir ini seperti apa Makanya kalau kita bahas tentang kafir itu Kita harus benar-benar hati-hati Makanya di dalam Islam Kafir ini benar-benar Judgmentnya benar-benar Harus di make sure Karena ada Oh di make sure ini Ada kata-kata gini Siapa kata Rasulullah Yang nunjuk orang kafir Dan ternyata Tidak terbukti Maka dosa ke kafiran itu Balik pada diri dia Wah cakep episode ini nih Dan dia yang masuk neraka Cakep Oh Jadi Itu buat anda nunjuk orang kafir tuh ya Dengerin Jadi Kalau orang beriman masuk surga Orang kafir masuk neraka Memang sudah seharusnya Tapi permasalahnya bukan disitu Masalahnya Kapan kita dibilang beriman Dan kapan kita dibilang kafir Belum tentu Ada orang yang nunjuk orang kafir Dia beriman Makanya yang aman itu Gak usah janji-janji orang lah ya Benar Itu aja sih Bukan Gue tuh pernah tanya Dengan salah satu Ustadz juga Atau pemuka agama Kayak gitu punya Kalau ada statement memang seperti itu Gue pengen tanya sih Secara logik Kekritisan gue Kayak gimana Kalau misalnya Gue kafir Tapi gue Lebih baik Lebih baik Sedekannya jauh lebih banyak Daripada yang muslim Apakah Padokan masuk surga Iya Misalnya kayak gini nih Misalnya Lu aja deh Islam kan Gue kafir nih Tapi Gue sederkah 20 kali lebih banyak dari lu Gue gak pernah zinah Gue gak pernah maksiat Gue gak pernah alkohol Tempat Dr. Charlie dimana nanti Selalu bantuin orang Sedangkan lu Selingkuh terus Misalkan Alkohol Gas Kayak gitu punya Nipu orang gas Iya Kayak gitu punya Terus kan kalau misalnya Dia ngomong lu mati lu masuk surga Gue masuk surga Adilannya dimana Adilannya dimana Oke Itu menarik sekali Gimana nih Pak Ustadz Menarik sekali Ada satu orang Raja Najas Itu orang Nasrani Orang Nasrani Dia ketemu dengan Dengan seorang sahabat Namanya Ja'far bin Abu Talib Dan ketika kemudian Dia diadu domba Ceritanya panjang Tapi aku singkat aja Dia bilang gini Kalau kamu memang merasa Kamu orang beriman Kalau kamu Raja Najas bilang Kalau kamu merasa orang beriman Kamu punya gak sesuatu Dari Tuhan Maka dibacakanlah oleh Ja'far bin Abu Talib Surat Maryam Begitu dibaca Dia nangis Begitu dia nangis Dia kemudian bilang Agamamu dan agamaku Dari celah yang sama Dia bilang gitu Nah setelah itu Pegilah nih orang-orang Dalam keadaan damai Dilindungi sama Raja Najas Orang Etiopia Nah pas dia meninggal Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sholat goib Sahabat bilang sholat goib Buat siapa ya Rasulullah Karena sholat goib itu Gak pernah disyariatkan Baru kali itulah Terjadi Maka kata Rasul Kita menyolatkan Raja Najas Karena dia sudah muslim Gak pernah Secara Gak pernah disaksikan Dia sholat Dia shahadat Gak pernah disaksikan sholatnya Tapi kata Rasul Dia sudah muslim Berarti memang Dalam kesendiriannya Dia sudah meyakini Allah Oh Dia sudah jadi orang muslim sebenarnya Makanya Mungkin dia sudah shahadat juga Dia lebih muslim Daripada muslim yang salah mungkin Jadi orang kafir itu bisa jadi Lebih muslim daripada muslimnya sendiri Siapa tau secara tidak shahadat Secara tidak shahadat dia melakukan itu gitu ya Ilmu-ilmunya dia mempraktekkan Semua yang muslim kan Bersedekat Tidak maksiat Dan lain sebagainya Kan dia mengimani sesuatu hal yang Tinggal tadi seperti kalau kafir itu perlu Maksure maka muslim juga perlu Maksure Oh dua-duanya Maksure nya itu dengan shahadat itu Oh Kalau kasusnya Najas Maksure nya sudah dipastikan oleh Allah Oke Tapi pada orang-orang Balik lagi kita gak boleh ngejudge Makanya kan Cak Nun tuh bagus tuh Pernah ditanya tuh Cak Nun Dan sorry Dan kadang-kadang mungkin gak perlu Manusia maksure Biar Tuhan aja maksure gitu Bisa jadi Hubungan kita dengan Tuhan aja kan Bisa jadi Tapi tadi balik lagi Kadang-kadang ada konsekuensi dengan manusia Ngerti Contoh misalnya ya Ini ada cerita yang bagus Cak Nun tuh pernah ditanya sama jamaahnya Ketika lagi ngobrol sama pastor Oke Terus kemudian ditanya sama jamaahnya Eh Cak Nun Menurut Cak Nun nih Orang masuk surga gak? Ini orang kan baik banget Dia pastor lo baik banget Nolongin orang Ngajak orang jamaahnya Untuk jadi baik segala macem Masuk surga gak? Masa masuk neraka sih? Cak Nun jawab begini Ya menurutku ya masuk surga lah Masa masuk neraka Uang api ingin aku masuk neraka Ya pasti masuk surga Itu tapi menurut saya Tapi menurut Allah Saya gak tau Ya Ya kita jangan Itu jawaban paling keren Mbak Ustadz Siapalah kita manusia ini bisa nentukan Siapa yang masuk surga Sampai masuk neraka kan? Dan ada sebaliknya Ada orang yang hidup bersama Rasulullah Seolah-olah dia adalah seperti seorang muslim Dan orang-orang ngeliat dia sebagai orang muslim Pokoknya bakal masuk surga banget nih ceritanya gitu ya Bahkan dia pernah minta selendangnya Rasulullah untuk dipakai Dan Rasul kasih Tapi matinya dia bukan muslim Tidak ada Artinya gini Balik lagi ya Tugas manusia bukan ngejudge Ngejudge tuh biar tugas hakim aja ya Jangan kita mainin peran Tuhan lah Dalam posisi dimana Betul Kadang kadang nih manusia digoblok-goblok semua Jangan ngambil peran Tuhan Dalam beberapa konsekuensi yang kita perlu untuk memang ngejudge Make sure Kita harus make sure Kayak tadi misalnya Apakah ketika seorang muslim itu dia gak harus syahadat Ya tetap harus syahadat Kadang-kadang perlu ada konsekuensi-konsekuensi dari sana yang memperlukan dia untuk make sure bahwa dia harus syahadat Regulasi lah kasarnya gitu Tapi balik lagi dalam hal dakwah Aku gak mau ngejudge orang Bahwa orang nih muslim Atau memang dalam pandanganku secara hukum dia kafir Misalnya karena dia belum islam Tapi aku gak mau menjadikan itu sebagai salah satu Sorry Menjadi satu-satunya pertimbangan Tolak ukurnya jangan Memutuskan bagaimana aku bersikap kepada dia Oke Kalau misalnya kita bersyahadat Kalau sekarang kan kelihatan kalau syahadat kan kayak Salamat Di masjid Di masjid Episode 2 Episode 2 ini Episode 2 Tertarik Udah episode 3 bungkus nih Gak kalau kan Karena kalau kita login kan Kalau kita syahadat kayak gitu punya kan Di masjid Atau dengan ustaz Alaman Kayak gitu punya Kalau misalnya kita syahadat cuma dengan Tuhan aja berdua Bisa gak? Bisa Kenapa aku menarik tau gak? Kenapa aku menarik? Karena ini pertanyaannya Sa'ad bin Mu'ads Dan Usaid bin Hudir Dua jago Madinah Yang membuat seluruh Madinah jadi masjid islam Itu setelah dia berdiskusi dengan Mustaf bin Umay Pertanyaan pertamanya adalah apa? Kalau ada orang mau masuk islam nih? Gitu kan? Gitu Mirip ya nanya gini Terulang loh Emang kan history History repeat itself Itu memang bener Makanya Nah jadi kalau ada orang Syahadat sendiri sama Allah Syahadu an la ilaha illallah Dia syahadat Kemudian Itu sudah jadi muslim Bahkan tanpa ada Sesimpel itu Gak perlu diumumkan di instagram Ini tadi diberarti secara hukum nih berarti Secara hukum gak? Secara hukum Intinya kan Intinya kan percayaan kita Niat kita kan Benar Dari dalam hati kita Benar Bukan kayak Validasi Jadi gini berarti Dari obrolan ini udah di episode apa Di durasi- durasi terakhir kan Gua mau menyimpulkan paket logikan Bagus sih Kan belajar kan kita belajar berarti Kalau ada orang ateis Cuma secara tidak sadar Atau secara hukum muslimnya Dia menjalankan hidup The way of Islam Dia sebenernya udah lebih muslim Daripada orang Yang secara hukum Dia muslim Tapi hidupnya maksiat aja Iya Dan tugas Masuk surga dan neraka Jajeng itu bukan di kita Iya Ini pake logika loh ini dari tadi Ngobrol Itu bukan pake logika Dia pake agama dia Emang iya? Siap pake air Iya Masa seperti itu Itu kan iya Gue penasaran gak? Waktu kemarin Coki waktu ditangkep ya Dia berdoain dengan siapa ya? Kita tanya ntar ya Kita tanya ntar ya Coki mana nih Coki Gitu Tanya Betul Berarti poinnya itu ya? Poinnya itu Karena memang seperti itulah Maka kita di dalam Islam Kita di dalam Islam dan di dalam dakwah Kita gak pernah memperbolehkan judging Maka kata Rasulullah Itu pernah ada satu masa Ada orang pelacur Yang orang-orang tuh ngeliat dia mungkin ngeludahin Tapi ternyata kata Rasulullah Pelacurnya masuk surga Gara-gara dia cuma ngasih minum satu ekor anjing Jadi ada anjing lagi aus Dia ambil sepatunya Dia ambil air Kasih minum anjing Dengan kebaikan seperti itu saja Tapi dengan ketulusan hati Niat yang luar biasa Dengan ketulusan hati Niat yang luar biasa Dan mungkin bisa jadi Karena ini sudah disampaikan Berarti kan Intinya yang ingin disampaikan adalah Adanya ketidak terbatasan Dari pada rohmat Tuhan Atau kasih sayang Tuhan Kepada orang Kepada manusia Asal dia mau mengakui Tuhan Belajar untuk mengenal Tuhan Mengakui Tuhan Dia dapat Dan bahkan dia belum berbuat apa pun Tuhan kasih Oke Gitu Oke thank you po Alex Jadi kapan loginnya? Pako episode 2 Belum ya Masih banyak nih pertanyaan berikutnya Masih dong panjang Abis ini kita episode 3 Episode 3 apa? Episode 3? Episode 3 tuh Ramalan Ramalan, Zodiac, Takdir Yang pasti episode 3 saya beli sepatu dulu ya Takdir Sebelum menuju episode 3 by the way Kalau berdasarkan kepercayaan apa? Aries misalnya Gue Libra ya Libra itu percayaan ya gue Ustaz, Ustaz, Ustaz Aku Aquarius Aquarius Sekarang kita bahas ya episode 3 Nanti kita cari dulu ya Ramalannya apa ya Aquarius apa gitu misalnya ya Jadi kita buktiin tuh Perlu dicari tuh tim kreatif tuh Nanti pas saat Ramadan Aquarius ngapain gitu Yoi Kalo ga 92 kan monyet air misalnya Eh kita mas Monyet air kelelep bro Lu monyet ya? Lu tau ga gue siapa? Nggak tau Dr. Richard siapa coba? Aku kerbau Dia 2001 kan Coba Kerbau apa? Aku 84 lahir Oh 84 Selalu masalahkan aku Nggak tau Aku siobabi Siobabi ya Aku monyet Gawadar kan? Kebau Kayaknya aku yang paling bau-bau tamat disini Gak yang dipilih sama Gak yang dipilih sama Apa Kepercayaan itu tuh Kenapa jelek-jelek semua sih Babi lah Monyet lah Naga bagus, naga Ada yang gak sekalinya bagus Bagus banget gitu Pak Ustaz Kali gak enak babi ya Babi Ya ada naga gitu kan Ada monyet Kalau siobabi bisa jadi Ustaz ya Lah itu dia Nanti kita bahasnya Itu pertanyaan orangtuaku Thank you so much Oke Jangan lupa sopet Support ya Comment Like ya Jangan lupa komen ya Kasih pertanyaan-pertanyaan bagi kalian semua besok Kita akan respon insta story gitu Iya Apa pertanyaannya tadi Zodiak Ramalan dan takdir ya Apa yang kalian pengen tanyain nanti dijawab Oh titip di komen ya Pak Ustaz dan Pak Kiai disana Oke Gua jadi paranormal Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini Dan ingin berkontribusi dalam kebaikan Silahkan hubungi nomor di bawah ini